Halo guys and welcome back to my channel pada video kali ini kita akan main game one punch mental strongest lagi dan saya coba kasih tips lagi atau line up formasi Bagaimana caranya bentuk line up dengan komposisi tim yang mungkin bakal memberikan damage yang lumayan tinggi ya Nah tapi sebelum kita mulai seperti biasa bagi yang belum subscribe dan baru bergabung di channel ini silahkan klik tombol subscribe warna merah di bawah supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini nah oke kalau sudah subscribe kita lanjut ya guys nah kira-kira apa saja ya yang bisa mempengaruhi damage ketika kita main di arena ataupun di battle yang lain ya Nah untuk komposisi line up nya pertama kita mulai dari karakter yang kita punya dulu guys nah karena setiap player itu mempunyai karakter yang yang berbeda ya dan mungkin line up nya juga bakal berbeda tetapi gue mau coba bahas secara general ya atau secara umumnya Oke kita mulai langsung dari yang pertama guys Nah untuk yang pertama usahakan kalian mempunyai karakter yang tipe AOE atau serangannya itu all of enemy ya jadi semua target nah untuk line up ini minimal kalian bisa taruh dua karakter ya yang tipe AOE dan maksimal itu tiga ya guys Oke kalau karakter AOE itu kebanyakan mempunyai efek yang bagus guys terutama untuk menguras health point ya dan biasanya ada efek tambahannya kayak terluka ataupun drop ataupun kayak kayak menjatuhkan nah itu biasanya ada efek damage up ya atau tambahan damage nah tentu itu berguna banget untuk memberikan damage yang tinggi guys nah selain demiknya itu semua target ada bonus demiknya atau bonus efeknya ya Nah jadi kalian bisa taruh minimal itu dua guys nah disini karakter AOE lumayan banyak ya nanti kalian bisa cari sendiri yang cocok nanti sesuaikan atau sinkronkan dengan line up kalian ya guys nah oke setelah menentukan karakter AOE kita lanjut ke formasi dulu guys nah perlu gue infokan juga ya mungkin bagi temen-temen yang pengen gabung grup whatsapp linknya sudah ada di deskripsi ataupun kalian bisa cek di kolom komunitas nanti ada dua grup nanti kalian bisa pilih salah satu oke next lancenya untuk bentuk line up dengan damage yang tinggi ya kalian perlu menentukan core skillnya dulu guys nah untuk core skill disini saya merekomendasikan Shield Emperor guys terutama efeknya itu di awal-awal itu bagus banget dan untuk dapetin energinya itu juga gampang nah misal kalau kalian enggak punya amemas juga sebenarnya lumayan ya kalau enggak si jenos nah kalau amemas syaratnya untuk dapetin energinya itu kalian harus kill dulu satu musuh guys baru nanti ada bonus energinya Hai mungkin kalau musuhnya keras-keras itu lumayan susah ya Nah kalau si jenos efeknya yang bagus itu efek yang kedua guys ada tambahan attack power ya sebanyak 10% untuk efek yang pertama itu efek bars kalau selain itu mungkin tipsy King juga bagus ya terutama efek untuk counter skill AOE ya Oke selanjutnya setelah kalian tentukan skill core nya kalian bisa tentukan karakter tipe penyerang ya kalau gue disini gue gunain si best King ya karena skill pasifnya itu bisa kasih follow-up DMG ya jadi bisa kasih serangan tambahan ke target tunggal kalau ada musuh yang terluka itu diserang jadi lumayan banget bisa kasih DMG setiap giliran ya dan maksimal itu cuma beberapa kali ya gue lupa nanti cek nah kalau nggak punya best King disini juga ada Atomic Samur ya yang efeknya mengejar kalau nggak salah ini skill pasifnya ya Nah ya ini efek skill pasifnya itu mengejar nah misal kalau nggak ada satupun karakter yang tipe follow up ya DMG nya mungkin kalian bisa taruh karakter yang tipenya itu sinkron ya dengan core skillnya ataupun debuff ya dengan skill skill dari party yang lain guys kayak buff ataupun debuff ya Nah buff kayak si Sky King juga bagus skill pasifnya intinya di posisi karakter ini kalian taruh ya karakter yang tipenya itu bisa meningkatkan DMG ataupun kasih buff ataupun debuff ya ke musuh sehingga DMG yang diterima musuh itu lebih banyak guys salah satunya disini ada si konbu ya yang efeknya itu bisa kasih DOT ya DMG on target kalau nggak salah kalau enggak DMG over time oh ya DMG over time guys jadi DMG over time ini bisa memberikan DMG setiap gilirannya sampai efeknya habis nanti kalian bisa cari sendiri ya guys disini ada banyak karakter dengan efek-efek seperti itu kalau sudah kita lanjut guys ke karakter selanjutnya Nah untuk karakter selanjutnya disini kita juga butuh tank guys terutama untuk mempertahankan party ya Nah minimal kalian bisa taruh satu atau dua untuk posisi satunya kalian bisa taruh yang tipe solo target ya ataupun yang AW juga bisa terserah nanti kalian sinkronkan nah untuk line up ini usahakan tanknya jangan terlalu banyak ya kalau banyak nanti juga bakal repot nah Sekarang kita coba tes di arena guys selamat menonton sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!